selamat menikmati kali ini kita membahas soal nomor 2.11 sebuah dinding konsol dibangun seperti yang terlihat dalam gambar anggaplah bahwa semua sembungan dihubungkan oleh pasal batang baja AB mempunyai luas penampang 5 mm persegi batang BC merupakan sebuah balok kaku bila sebuah drum yang tidak mempunyai gesekan berdiameter 1 meter dan beratnya 459 kg diletakkan seperti pada gedukan yang terlihat dalam gambar berapakah muai panjang dari batang AB modulus elastisitas E sama dengan 200 giga newton per meter persegi jadi ini adalah gambar dari soal 2.11 dimana disini ada sebuah drum dan ada sebuah batang BC yang diikat oleh tali dan talinya ini ditumpu oleh pada dinding disini diketahui berat atau masa dari drum yaitu 459 kg lalu disini ada tumpuan di titik C katanya disini adalah tumpuan pasal ya lalu ada panjang atau tinggi dari titik A ke titik C yaitu 2,4 meter dan jarak dari pusat drum ke titik C yaitu 1,5 meter baik langsung aja kita akan bahas soal ini pertama-tama kita harus membuat dulu diagram berada bebas dari drum saya membuatnya seperti ini disini ada W dengan arah ke bawah yaitu berat dari drum lalu ada N N ini adalah gaya normal gaya normal dari batang BC terhadap drum dan juga ada RX yang arahnya ke kanan RX disini adalah gaya reaksi tembok terhadap drum nah disini yang perlu kita cari besarnya adalah W W adalah gaya berat dari drum maka W itu adalah M dikali G masanya diketahui 459 kg dikali percepatan gravitasi yaitu 9,81 meter per second kuadrat maka diperoleh gaya beratnya yaitu sebesar 4502,79 N nah disini gaya normal disini adalah merupakan resultan atau merupakan komponen dari NY dan NX nah disini sudah saya tetapkan bahwa gaya NY ke atas dan gaya NX ke kiri lalu ada sudut sebesar alpha pertama-tama kita harus cari tahu dulu sudut alpha sudut alpha ya sudut alpha yang dibentuk oleh segitiga ini caranya adalah berarti kita menggunakan rumus tan alpha yaitu depan persamping dimana depannya disini adalah 1,8 meter dan sampingnya adalah 2,4 meter maka alpha adalah arkus tan dari 1,8 dibagi 2,4 maka diperoleh alpha sebesar 36,86 derajat lalu kita terapkan kestimbangan gaya dimana sigma f y sama dengan 0 dengan arah atas adalah positif maka berdasarkan gambar ini yang arah dengan sumbu y adalah ny dan w berarti ny dikurang w sama dengan 0 ny sama dengan w ny sama dengan 4502,79 newton bagaimana dengan harga nx harga nx bisa kita cari dengan tan alpha sama dengan ny per nx maka nx sama dengan ny per tan alpha tinggal kita masukkan harga ny 4502,79 dibagi tan 36,86 derajat maka diperoleh harga nx besar 65,88 lalu setelah kita mengetahui harga dari ny dan nx maka kita gambarkan dbb batang bc batang bc itu ada gaya tegangan tali kita sebut saja tab dengan arah ke kiri lalu disini ada gaya normal yang merupakan reaksi dari gaya yang ada terhadap drum sedangkan ini adalah gaya normal terhadap batang bc maka arahnya seperti menunjukkan gambar yaitu kanan bawah lalu di titik c ada sebuah tumpuan tumpuan pasak disini saya mengambil dua buah gaya yaitu rc y dan rc x rc nya adalah arah ke atas dan rc nya ke kanan nah untuk mencari harga tab kita harus tahu dulu besar dari harga gaya normal nah bagaimana kita mengetahui harga gaya normal yaitu dengan cara n sama dengan ny per sin alpha ny nya sudah diketahui dari perhitungan sebelumnya yaitu 4502,79 dibagi sin 36,86 maka diperoleh harga n sebesar 7506,37 newton barulah kita menerapkan kestimbangan moment yaitu disini dinyatakan sigma moment di c sama dengan 0 dengan asumsi putaran berlawanan arah jarum jam positif maka tab dikali 2,4 tab arahnya ke kiri dikali 2,4 2,4 itu adalah jarak vertikal dari b ke titik c dikurang 7506,37 dikali 1,5 7506 ini adalah merupakan gaya normal nah disini kenapa tidak saya uraikan ke arah sumbu X dan arah sumbu Y karena momen itu kan adalah jarak gaya yang gaya yang dikali jarak yang tegak lurus nah karena ini sudah tahu jarak tegak lurusnya yaitu 1,5 maka saya tidak perlu menguraikan komponen gaya N tersebut maka kita bisa cari tab sama dengan 1,5 meter dibagi 2,4 meter dikali 7506,37 N maka diperoleh tab sebesar 4691,48 N lalu seperti yang ditanyakan pada soal berapakah moe panjang batang AB maka kita bisa peroleh delta AB delta itu adalah moe panjang atau defleksi sama dengan TAB dikali LAB dibagi A dikali E nah maka kita tinggal masukkan angka TAB yaitu 4691,48 dikali LAB panjang AB panjang AB sudah diketahui di soal yaitu sebesar 1800 lalu lalu dibagi A A itu adalah luas luas yang sudah diketahui di soal yaitu sebesar 5 mm kuadrat dikali E E nya adalah sebesar 200 GPA atau dikonversikan menjadi 2 x 10 pangkat 5 MPa maka hasil yang diperoleh delta AB sebesar 8,4 mm oke sekian